Hai tumpah cat-cat seperti ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama baston oke teman-teman jumpa lagi dengan saya baston hitam oke di video kali ini saya mau kasih tahu bagaimana caranya menali atau memakai crackbell ya menerapkannya bagaimana saya hati juga teman-teman disini banyak yang belum tahu bagaimana caranya untuk menali crackbell nah video kali ini saya akan kasih tutorialnya caranya nalik crackbell ya oke sebelumnya saya akan kasih tahu bahwa crackbell itu terbagi dua bagian ya teman-teman yang pertama itu kepalanya seperti ini yang kedua itu adalah talinya dan ada ujungnya juga buat nyantolin seperti ini teman-teman nah untuk crackbell saya akan memberi sedikit-sedikit ya menurut saya kalau bisa teman-teman carilah crackbell yang kualitasnya bagus ya seperti mungkin ya kita pemerikasi itu itu seperti itu banyak-banyak dan juga cara ukuran itu kalau diameternya itu sekitar tiga jari ya teman-teman atau lima senti mungkin lima senti dan pastinya harus tebal dan kualitasnya besinya juga kalau bisa teman-teman cari yang pastinya lebih tebal ya lebih kokoh karena itu juga membuat membuat keawetan dari crackbell tersebut ya teman-teman ya dan untuk masalah panjang talinya itu terserah teman-teman karena itu menurut kapasitas teman-teman ngangkut kebarang ya kalau memang dirasa dimensinya besar ya kita beli yang panjang ya lebih panjang kalau saya ini beli yang ukuran 6 meter saja karena saya hanya membuat kebarang yang dimensinya tidak terlalu besar hanya seperti roll-roll kabel saja itu yang biasanya saya buat teman-teman ya itu tergantung teman-teman Oke langsung saja saya akan praktekkan bagaimana caranya teman-teman ya yang pertama-tama pastinya teman-teman harus cantolkan sisi bagian sana ya dan cantolkan di plat yang kuat pastinya kalau memang disitu ada cantolannya yang yang seperti ada seperti ini ya teman-teman cantolkan disini kalau memang katanya disini biasa tidak kuat ini ya tidak apa-apa cantolin ya kalau saya sarankan kalau bisa lebih bisa masuk disini intinya plat di bank tersebut harus kuat karena kalau nggak kuat nanti bisa kecah kalau ketika kita sudah menalinya ya selanjutnya posisinya seperti ini teman-teman ya Oh ya teman-teman mohon maaf ini saya ilustrasikan saja karena enggak ada barangnya nah pada intinya sama posisinya ini seperti ini ya kalau di atasnya seperti ini yang ada garis-garisnya jadi nanti kita harus surutkan ketika kita memasukkan ke sini kebawah ke lubang krejbelnya teman-teman kalau posisinya seperti ini ya kita cantolkan seperti ini terus ini yang tadi di atas seperti ini ya kita masukkan ke bawah kita tarik kita tarik seperti ini teman-teman ya jangan sampai terbalik terus yang ini masuk ke tengah ini bentuknya seperti ini ini kelihatan ya teman-teman ya oke terus kita tarik ujungnya sampai berbentuk seperti ini teman-teman bentuknya seperti ini habis itu kita tangan kiri pegang ujung dari tali itu terus ini taruh ini tarik engkelnya ini tarik tarik kebawah kan kebawah kan habis itu kita pompa supaya ke atas teman-teman ya kalau ke bawah ambil laluan oke seperti ini udah kita kunci pastikan ini masuk terkunci ini seperti ini teman-teman ini udah kunci jadi bentuknya seperti ini itu oke bisa dibahami teman-teman ya nanti bisa diulang-ulang videonya ini oke langsung saja saya akan praktekkan bagaimana cara melepaskannya cara melepaskannya gampang juga asalkan cara masukinnya atau cara menalingnya tadi sudah benar kalau enggak benar ya pasti berat dan sulit teman-teman ini ini tarik ya teman-teman ya ini tarik terus ini juga ataskan kemudian kita dorong sampai keret gitu sampai keret kita dorong gitu terus kita tarik teman-teman tuh tuh tarik kalau udah udah seperti ini teman-teman henteng udah kendor jangan tinggal tarik saja udah 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 seperti itu ya oke langsung saja saya pulangin lagi ya biar paham lagi paham intinya seperti ini kita kencangkan kita ke bawah kita tambah set 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 udah lepas tinggal kita lepaskan tali ujungnya udah tinggal kita lepaskan tali ujungnya udah lepas oke teman-teman itu caranya teman-teman silahkan yang belum bisa ataupun baru belajar bisa diulang-ulang video saya semoga ini video bermanfaat buat teman-teman khususnya para teman-teman yang memakai mobil muatan ya seperti yang saya pakai ini mobil pickup ataupun trot ya ke atas oke terima kasih teman-teman lagi semoga bermanfaat ya selalu rawat kendaraan teman-teman hati-hati jalan sehat selalu jangan lupa teman-teman subscribe like comment dan share video ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh